Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya immur sadin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Rabi surahli sadri Wayasiri amri wahlul uqdatan Min lisani yabkahu qawli Para penonton yang dihormati sekalian Kita bertemu lagi dalam rancangan Mutawatir Dalam rancangan ini Saya akan sambung Atau continue perbincangan Berkenaan dengan Sifat sumbong atau Tekabur Pada siri sebelum ini Saya telah menyentuh Berkenaan dengan Orang-orang yang Di antara faktor-faktor Yang menyebabkan Orang sumbong Yaitu Yang terakhir Dalam perbincangan tersebut Saya telah menjelaskan Bahawa kadang-kadang Orang sumbongan ini Disebabkan oleh orang lain Yang menjadikan orang lain itu sumbong Mumpamanya masyarakat Atau kawan-kawan Kadang-kadang Di dalam kehidupan kita Dalam membuat perbandingan-perbandingan Di dalam kehidupan itu Menyebabkan Orang lain itu Wujud Sifat sumbongnya Di antara contoh Dalam satu kisah Di zaman Rasulullah S.A.W Di mana para sahabat Di hadapan Nabi S.A.W Ada melintas seorang laki-laki Dalam durang berkumpul Nabi dan para sahabat ini Melintaslah seorang laki-laki Di mana Rasulullah S.A.W Bertanya kepada para sahabat Macam mana pendangan kamu Terhadap laki-laki Kemudian para sahabat pun Memberitahu kepada Rasulullah Tentang pandangan Atau anggapan di orang Terhadap laki-laki Pertama yang melintas itu Ujah di orangnya Orang ininya Orang yang paling mulia Di kelangan masyarakat Ujah para sahabat ini Orang ini Orang yang paling mulia Dalam masyarakat Apa sebab dia mulia Dia orang yang merdeka Bukan hamba Itu satu Yang kedua Apabila ia meminang Bini-bininya Mesti laku nih Orang ini Gerinti Kena terima Pindangannya Kemudiannya Apabila ia memberi Pertolongan kepada Orang lain Bila ia menolong Dangan Pastinya Pertolongannya itu Kena terima Kemudian lagi Apabila ia berkata Bercakap Kena dengar Cakapnya Kemudian Nabi Ngebunyi-bunyi lah Merespon Apa yang Komen-komen Yang telah disampaikan Oleh sahabat Terhadap laki-laki Pertama yang melintas Itu Kemudian Melintas lagi Seorang laki-laki Yang lain Laki-laki kedua Nabi pun Tanya lagi Para sahabat Hanya terhadap Laki-laki ini Apa pendangan kamu Dan penilaian kamu Terhadap laki-laki ini Apa ujah sahabat-sahabat ini Dianya Orang miskin Laki-laki kedua ini Orang miskin Bukan orang mulia Kemudian Dia merdeka Tetapi Apabila melamar Maminang Bini-bini Nda laku nih Ya orang miskin Bila ia maminang Nda dengan berguna Nenya Kemudian Apabila ia bercakap Orang miskin Bila ia bercakap Naka nada Nga kopaknya Artinya Bercakap-cakap Cuma itu Walaupun cakapnya itu Sebenarnya Bermanfaat Walaupun cakapnya itu Sebenarnya Apa nama itu Hal-hal yang benar Orang akan mendengar Pasal apanya Pasal Kedudukannya Sebagai seorang Miskin itu tadi Lalu Barulah Rasulullah Merespon Daripada Apa nama itu Perbandingan-perbandingan Yang telah dibuat Oleh para sahabat Itu Dimana kata Rasulullah Laki-laki ini Mempunyai Kebaikan Yang memenuhi bumi Sebenarnya Orang-orang yang Miskin itu Dalam keadaannya Demikian Tadi Dalam perbandingan itu Menunjukkan Orang miskin itu Lebih baik Daripada Orang yang Pertama Yaitu Orang kedua itu Lebih baik Daripada Orang yang Pertama Karena Orang kedua itu Kebaikannya Akan memenuhi Bumi Kemudian Itu diantara Kadang-kadang Bila kita ini Masyarakat Atau orang ini Menganggap Orang lain Ada kelebihan-kelebihan Bila orang itu Terdanga Kadang-kadang Menjadikan orang itu Bertambah Sombong Karena ia memiliki Kelebihan-kelebihan Contohnya Bila meminang Laku Kemudian Apa nama itu Kelebihan-kelebihan Lain lagi Kuopaknya Kanadanga Orang aneh Karena Ia orang kaya Orang senang Dibanding dengan Orang lain itu Kemudian Seterusnya Antara penyebab Orang Bersikap Sombong Ini Ialah Orang memandingkan Nekmat yang diperulih Dengan nekmat Orang lain Ini satu hal lagi Kadang-kadang Kita ini Diberi nekmat Oleh Allah Allah pemberi nekmat Sebenarnya Nekmat itu Bukan kita ini Miliki sendiri Perulihi sendiri Tetapi Dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga Orang lain Dikurniakan oleh Allah nekmat Dengan nekmat Yang mungkin Berbiza dengan Apa yang kita ini Diberikan oleh Allah Lalu Memberi nekmat Tidak diberikan Nekmat yang diberikan Kepada orang lain Indah Allah Anda kawin Anda kawin-kawin Itu nekmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya Ini nekmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yang berkahwin Ada orang berkahwin Ada anak Ada orang tidak ada anak Itu juga adalah nekmat Yang dikurniakan oleh Allah Bukan kemahuannya Kemahuannya Mau dapat anak Kadang-kadang Orang yang Mudah dapat anak Anda pulang Mau akan beranak Orang yang diberikan oleh Allah nekmat anak Kan beranak pulang Berusaha Bersungguh-sungguh Dan banyak pengorbanan Pengorbanan yang dibuat Untuk mendapatkan anak Itu adalah Kurnia Allah Kemudian begitu juga Dengan kedudukan Ada orang diberi Kedudukan yang mulia Ada orang kedudukannya Kurang mulia Disebabkan sesuatu Yang dimilikinya Yaitu tidak ada Kelebihan-kelebihan Yang dimilikinya Begitu juga dengan Ada orang diberikan Kelebihan ilmu pengetahuan Ada orang Pandai menulis Dan ada orang Pandai mengarang Itu semua Nekmat-nikmat Allah Yang dikurniakan Ada orang Pandai Ada orang pandai Jadi dengan Dengan apa nama itu Dengan adanya Kelebihan-kelebihan Tersebut Tidaklah Sepertinya Kita ini Bermegah Atau sumbong Dengan Nekmat-nikmat Yang lebih Daripada orang lain Tersebut Dengan Apa nama itu Bila kita ini Berasa Bahwa kita ini Mempunyai Kelebihan-kelebihan Dan akhirnya Menjadikan Kita ini Sombong Kepada Orang Yang kurang Daripada kita Kemudian Selanjutnya Yang keempat Yang menjadikan Orang ini Besifat Terkabur Terkabur Sikap Sikap demikian Karena sikap-sikap Tersebut Menjadikan Kita ini Akhirnya Menjadi Orang yang Sumbong Seperti Pir'aun Itu tadi Kemudian Yang lain lagi Yang kelima Yaitu Dalam melakukan Keutamaan-keutamaan Misalnya Dalam menimba ilmu Pengetahuan Berdakwah Berjihad Berkecimpung Dalam pendidikan Dan sebagainya Keterlaluan Dalam melakukan Kebaikan-kebaikan Kadang-kadang Kita ini Terlibat dalam Hal-hal Kebaikan Menjadikan Akhirnya Kita ini Sumbong Juga Kepada Orang lain Akungannya Yang banyak Buat ini Akungannya Banyak Buat yang ini Orang lain Tidak adanya Melakukan Ini juga Di antara Perkara-perkara Yang boleh menyebabkan Orang yang Sumbong Kemudian Yang lain lagi Yaitu Yang keenam Lalahi akan Akibat buruk Takabur Jadi Orang yang Indah terpikir Akibat buruk Bagi orang-orang Yang takabur Ini Orang-orang Yang sumbong Jadi Ia melupakan Bahaya Atau Bahaya Sesuatu penyakit Dengan mudah Akan dihinggapi Penyakit tersebut Kalau orang lalai Terhadap Sesuatu penyakit Akhirnya Ialah yang Ditimpa penyakit Sebab itu Kalau kita ini Lalahi dengan Akibat buruk Disebabkan Sifat-sifat Sumbung Dan takabur Akhirnya Kita ini sendiri Yang ditimpa Dengan sifat sumbong Dan takabur Umpamanya Kadang-kadang Kita ini bersifat Tawaduk Dan lebih Tawaduk Indah mau Terlibat dalam Apa-apa Itu juga Kadang-kadang Menjadikan kita ini Sumbung Seperti yang telah Saya jelaskan Terdapat pangkat Akhirnya Dengan pangkat Menjadikan kita ini Sumbung Kerana kita Lebih besar Daripada orang Dan sebagainya Seterusnya Marilah kita ini Lihat Apa tanda-tanda Orang terkabur Atau Sumbung Sebab ada Tanda-tanda Jadi dengan Tanda-tanda itu Kita ini Boleh mengukur Sama ada Orang itu Adalah orang yang Sumbung Atau terkabur Pertama Belagak Semasa berjalan Jalannya itu Lain daripada Orang lain Dengan memenjangkan Lihirnya Dan memalingkan Kepalanya Dari manusia Artinya Bila berjalan Dia ramai Wah Angkat Angkat kepala Berjalan Jadi Bila ada Dangan sebalah Nama melihat Dangan itu Nama menjaling Kau lihirnya Ujadangan Akan menjaling Itu Indah mau Dangan itu Dianggapnya Dangan itu Anda pedah-pedah Baginya Karena ia lebih hebat Daripada Orang lain Itu salah satu Daripada tanda Yang kedua Selalu membuat Kerusakan di muka bumi Apabila ada Kesempatan Serta menolak Segala nasihat Dan kebenaran Dari yang lain Jadi Bila orang ini Suka menolak Indah mau menerima Sama ada kritikan Atau nasihat Dan sebagainya Ini ciri-ciri Orang yang Sombong Jadi selalunya Orang ini Open minded Pintu terbuka Kemudian Suka menerima Kritikan Kalau ada Kelemahan Kelemahan Dimilikinya Ia akur Dengan kelemahan Dan menerima Taguran-taguran Tapi kalau Anda mau menerima Itu ciri-ciri Sudah nampak Orang-orang itu Adalah bersifat Sombong Tiga Bersuara Garau Kalau berbicara Jadi suaranya itu Dibasarkannya Suaranya itu Daripada Suara-suara Yang normal Yang biasa Apa kamu Dengan suara macam itu Itu kadang-kadang Ciri-ciri Orang yang Sombong Kemudian Mengulurkan Apa ini Mengulurkan Apa namanya Memanjangkan Sarungnya Atau seluarnya Sampai Ke bawah Ke bawah Menghilang Dengan niat Sombong Dengan niat Sombong lah Panjangkannya Pakaiannya itu Menunjukkan Ia mempunyai Pakaian yang Hebat Mengalahkan Orang lain Barang siapa Memanjangkan Bajunya Sampai ke tanah Kerana Sombong Maka Allah Pada hari kiamat Tidak mau Melihatnya Jadi Disini Menunjukkan Bahawa Ciri-ciri Orang yang Sombong Boleh dilihat Dari segi Berpekayan Yang kelima Senang Dikunjungi Masyarakat Tetapi Tidak mau Mengunjungi Orang lain Itu Sombong Kalau hari raya Ia Dangan datang Komahnya Tapi Ia mau Mendatangi Menziarah Orang lain Itu Orang Sombong Kemudian Selalu Mendahuli Orang lain Di waktu Berjalan Duduk Bercakap Dan sebagainya Ini diantara Ia Selalu Mendahuli Dangan Bila berjalan Nama di belakang Ia mesti Memintas Dangan Itu Di antara Ciri-ciri Atau Tanda-tanda Orang yang Sombong Kalau mau Tahu Tandanya Itu Jadi Kalau Kita tahu Tanda ini Kita tidak akan Mengamalkan Tanda tersebut Nanti kita ini akan Dianggap Orang yang Sombong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton